Ah sayangnya Bupati, Bupati Lembek Nah itu hati-hati ya selanjutnya loh, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, banyak pak, ponak Bisa apa, saya itu nyelok, orang ini emosi Kalau orang ini menangkap lalu gitu dia menelan bentang-bentang Berarti dianya itu pemain Selamat datang di Jale Podcast Jale Podcast Bupati Cirebon, Kang Imron Selamat datang pak Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya bisa datang di podcast saya Iya Terima kasih pak Dua tahun lebih bapak jadi bupati pak ya Nyaman gak sih pak jadi bupati pak? Nyaman gak? Kalau hidup itu harus mensyukuri Nyaman gak nyaman tergantung hati kita Kalau kita mensyukuri ya nyaman Jadi hidup itu kalau kita bersyukur Pokoknya ini dibayar nyaman Jadi enjoy juga sampai sekarang? Enjoy aja dimana-mana Kepala KUA nyaman Dua tahun pak, dua tahun lebih berapa bulan jadi bupati Tapi dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit dengan adanya corona Bagaimana nih pak perkembangan Berintropeksi Yang kedua kita harus rasa ada optimis untuk menang Yang ketiga itu kita harus sering Hustudon Baik sangka terhadap Baik sangka terhadap Permasalahan Jadi baik sangka kepada Allah Nah yang keempat itu sarana ibadah kita Kalau ada orang yang celaka Ini ibadah kita Lalu nolong Ada kebanjiran Ada apa Kita hanya tidak kena Kita nolong Nolong Itu ya kita tergantung Kemampuan kita Apa pikiran Doa Kalau kita gak mampu Atau punya duit Pakai duit Kalau tenaga Pakai tenaga Oke pak Begini Selama dua tahun ini Banyak sekali Kritik Kepada Kang Imro sebagai bupati Banyak juga dukungan Karena Kalau saya lihat juga Secara person Akang itu sangat hambel ya Dengan teman-teman Dengan masyarakat juga Terbuka lah Akang ketemu orang Dimana aja bisa Ketemu Bisa duduk dimana aja Bisa makan dimana aja Cuman yang ada persoalan pak Ini mohon maaf sekali Masyarakat juga Melihat Sigi kekurangan Kang Imro itu Katanya kurang tegas pak Kepada Bawahan-bawahan nakang Gimana pak Jadi kalau saya di pejabat itu Harus punya prinsip Ada dan punya konsep Jadi Lahmon Di sanjung Aja gedendas Lahmon di kritik Aja silik hati Itulah Sebab Banyak uang Jadi pejabat Kalau di sanjung Dia malah gedendas Jadinya dia lupa Kalau di kritik Lalu dia Kecil hati Lalu marah Kita kalau ada kritik Lalu kita Merenung Apa yang di kritik Bener gak Kalau memang bener Kita merumpah Ini kan untuk kita Ada kebaikan Misalkan saya ada yang demo Kalau ada yang demo Jangan antipati Yang di demo Ternyata kita benar Atau anak buah kita yang salah Kita perbaiki Tapi kalau demo itu Gak tepat sasaran Ya kita kasih tau Yang dulu ada demo Apa Undang-undang perburuhan Betul Itu haknya itu DPR pusat Kita kasih tau Kesana Terus-terusan Demo Sumber Langkah manfaat Jadi kita kasih tau Nah inilah Supaya kita ini Jadi kita menghadapi Enjoy aja Enjoy Nah disebut tegas Tidak tegas Yang disebut tegas itu Apabila kita Kepada orang yang Dalam tanda kutip SDM nya rendah Misalkan kita Ketukang buruh ya Ngomongnya yang jelas Jadi orang ahli Kalau kita orang ahli Balago itu Kita tau ngobrol Kepada siapa Merintah kepada siapa Kalau dengan Punten Misalkan tukang macul Yang SDM SD SD saja Tidak tamat Atau tukang beca punten Tidak semua tukang beca Misalkan tukang beca Yang SDM nya rendah Yang tidak sekolah Kita ngomongnya ya harus Dengan intonasi Dengan memit muka Dan mungkin Ada Ada tangan Atau Mesut tubuh kita Yang Memberikan perintah Jadi sesuaikan Dengan Kondisi mereka ya Ya iya Nah Kalau kita Merintah kepada Eselon 2 Yang orangnya Pendidikannya minimal Esat Nah ini menarik Mulai Ada S2 Nah itu kan Bahkan ada S3 Masa dengan Intonasi Baru goblokirik Anjing Ya kan Lebih Ngomongnya itu Dengan kata-kata Nilai Ini perintah Ini apa Lalu laksanakan Itulah Bukan Masalah Orang ini Mas banyak Salah ini Kita ini Sudah negara Reformasi Menuju kita Negara Supaya Kita negara Bergembang Dan negara Maju Itu pimpinan Itu harus bisa Merubah Mindsetnya Dan kultur Setnya Berarti sekarang Ada perubahan Perubahan Kepimpinan Misalnya gini Dengan pola-pola Akang Akang akan Menerapkan di Pemerintahan Akang Iya Saya Banyak Banyak yang Ngomong Pak Imro Coba yang Tegas Saya tanya Apa yang Depinasi Tegas Ya harus Segala macam Oh tidak bisa Saya tidak Mau Merubah Karakter Saya Saya Dididik Ini Lama Saya Baca-baca Tasawuk Baca-baca Tarekat Baca-baca Keagamaan Yang sehingga Menciptakan Saya gini Itu Lama Nah lalu Kita harus Merubah Lagi Dengan Intonasi Bahasa Mimit Dan ini Yang Yang Menurut Orang-orang Ini Sebenarnya Tidak layak Untuk Kepada Orang yang Berpendidikan Di Merintahnya Saya tidak Mau Nah ini Tidak tegas Segala Dan loh Aneh Kalau tidak Tegas Ini Itu Kita Kalau Ngomongnya Kepada Yang Pendidikannya Kurang Baru Nah Kalau yang Eselon 2 Para pejabat Ngomongnya Perintahin Eh Kamu Laksanakan Ini Eh Bahwa Kalau ada Orang Yang akan Izin Coba Dipermudah Kalau Urusan Urusan Kemasyarakatan Aja Dipersolid Itu Perintah Dan Tidak harus Ngomong Kiri Goblog Anjing Dan Tapi Selama ini Mereka Menterjemahkan Gak sih Karena Masyarakat Gini Terkesan Mohon maaf Ya Para pejabat Terutama Eselon 2 Terkesan Ngakali Akang Ini Masyarakat yang Bila Bukan saya Karena Saya juga Melakukan Surupaya Walaupun Tidak Resmi Terkesan Mengakali Akang Dan Menganggap Mohon maaf Akang Itu Tidak Ngerti Apa-apa Ini Gimana Nah Inilah Saya Itu Justru Saya Gaya Gini Saya Apanya Nyelami Wong 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 Kang Eselon 2 Ini Main Atau Beli Kita Keliling Jawa Barat Jadi Pejabat Membuktikan Terbuktinya Gini Kalau Kalau Mulut saya Zaman Mohon maaf Ya Zaman Bupati Almarhum Dedi Zaman Pasun Ini Penduk 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 Malam Itu Entah Tahu Mereka Kepenting Apa Apakah Carmuk Atau Mita Jabatan Tapi Di masa Akang Itu Sepi Banget Kuburan Kalau Kita Mengecek Orang Kalau Menurut Kita Orang Ali Balagok Gini Kalau Kita Ingin Mengecek Orang Emosinya Itu Stabil Dan Gak Dengan Ilmunya Kita Pura-puranya Ngomong Itu Ngerendah Saya Enggak Tahu Saya Enggak Ngerti Bagaimana Atuh Nah Kalau Dia Ngomong Wah Ini Bupati Tidak Ngerti Goblok Pasti Tidak Ngerti Orang Itu Harus Tahu Ini Pak Imron Ini Bupati Latar Belakangnya Apa Pendidikannya Apa Nah Itu Baru Oh Ini Ngerendah Makanya Sok Kang Maman Baca 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 Kitab Ada Enggak Pengarang Pengarang Kitab Itu Yang Ngomong Saya Pinter Enggak Ada Itulah Bahkan Kalau Kita Ada Salah Minta Pergi Saya Ini Orang Yang Apa Gak Bisa Itulah Saya Memakai Supaya Tahu Nah Bahkan Saya Sering Ngomong Saya Bupati Bupati Lembek Nah Itu Hati Hati Selan Dua Loh Ngomong Banyak Bisa Apa Mohon Maaf Banyak Yang Bilang Ah Lebih Ya kan Itu Persoalan Juga Mengganggu Itu Kata Kata Itu Dari Saya Saya Ngelok Orang Ini Emosi Kalau Orang Ini Menangkap Lalu Gitu Dia Menelan Bentah Bentah Berarti Dianya Itu Pemain Main Sok Aja Dianya Pemain Sok Model Gorang Itu Yang Tidak Proyeknya Pesti Berteriak Mantap Ini Karena Dia Di Dalam Otaknya Yang Ada Itu Kejelekan Itu Jadi Emosinya Karena Sebenarnya Kata Orang Tasawuf Itu Ilmu Dan Agama Itu Harus Menjadi Perubahan Dalam Sifat Karakter Orang Allah Menciptakan Manusia Itu Pesti Dihinggapi Atau Dipengaruhi Oleh Alam Sekitarnya Arab Panas Serbon Panas Itu Sifatnya Juga Akan Panas Tetapi Ilmu Dan Agama Harus Membawa Pengaruh Di Dalam Perubahan Karena Kalau Nggak Salah Dalam Surat Al-Baqarah 30 Allah Ngobrol Kepada Malekat Bahwa Allah Akan Menciptakan Khalifah Fil'ar Malekat Protes Ya Allah Kenapa Engkau Akan Menciptakan Manusia Menjadi Khalifah Fil'ar Sementara Manusia Itu Senangnya Pertumbahan Darah Iri Dengki Hasul Sombong Takabur Bahkan Orangnya Cering Tidak Taat Dan Tidak Beribadah Kepadamu Sedangkan Aku Kata Malekat Aku Orang Makhluk Yang Taat Yang Selalu Berdikir Menyebut Namamu Tapi Allah Jawab Aku Lebih tahu Apa yang Kau tidak Ketahui Nah Kata Orang-orang Ali Tafsir Mengartikan Bahwa Allah Ini Memberikan Statement Itu Karena Manusia Itu Dikasih Otak Dikasih Napsu Makanya Ada Ilmu Dan Agama Nah Ilmu Dan Agama Inilah Yang Harus Merubah Sifat Karakter Orang Mau Orang Yang Ada Di Gunung Mau Orang Yang Ada Di Panas Mau Di Pantai Itu Sifat Orang Itu Pesti Sama Iri Dengki Hasut Sombong Takabur Ya Ada Orang Jadi Bupati Iri Tapi Ada Orang Jalanan Yang Kurang Makan Kadang-kadang Tidak Ditolong Cuma Diomonginya Aja Itu Sifat Manusia Ini Mainset Yang Akan Akan Teratkan Sebenarnya Saya Gitu Makanya Saya Sering Ngomong Kepada Para Pejat Saya Enggak Bisa Apa Saya Mal Baik Sudah Gini Sudah Ngetongi Ngasih ASN ASN Karena Mereka Adalah Di Level Manager Sudah Ngetongi Orang Yang Memang Punya Tabiat Tabiat Seperti Tahu Saya Cuma Saya Tidak Pernah Dikemukakan Itulah Ilmu Itu Gitu Nah Inilah Jadi Kita Ini Yang Namanya Pimpinan Itu Yang Paling Domain Adalah Seni Seni Meminage Itu Kan Seni Meminage Kalau Tujuannya Sama Sok Aja Membaca Bupati Wali Kota Gubernur Isi Misinya Itu Hampir Sama Cuma Kata Katanya Yang Beda Membawa Masyarakat Yang Sejahtera Paling Kan Gitu Masyarakat Yang Maju Masyarakat Yang Juga Apa Pertakwa Agama Gitu Saya Misi Misinya Saya Juga Kalau Dalam Simpelnya Robana Atina Fidunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wakina Ada Banar Cuma Tidak Dikemukakan Kata-kata Itu Aja Cuma Supaya Gaya-gaya Berbudaya Berbudaya Sejahtera Agamis Maju Dan Aman Sok Yang Calon Caja Angger Pada Sama Cuma Kata-kata Intinya Masyarakat Nah Disana Seni 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 Itu Yang Akan Dilatar Belakangi Oleh Seseorang Itu Nah Kami Belajar Pesantren Sudah Lama Keagamaan Saya DNU DMUI Nah Inilah Yang Harus Bisa Menjadi Pondasi Dalam Pemikiran Dan Dalam Perintah Perintah Saya Tapi Kan Gini Kang Waktu Kan Terus Berjalan Tiga Tahun Lagilah Akan Memimpin Disini Dan Mohon maaf Kemarin Kan Ada Kita Termasuk Peringkat Kelima Termiskin Di Jawa Barat Itu faktor Apa Yang Menyebabkan Bisa Seperti Itu Dari Zaman Orde Baru Ciyu Majek Kuning Itu Paling Bawah Paling Bawah Makanya Dulu Masyarakat Banyak Yang Protes Ingin Mendirikan Jerman Pro 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 Kenapa Itu Karena dulu Programnya Talkdown Gitu Kan Nah Sekarang Ini Di dalam Era Reformasi Itu Itu Paten Up Dari Bawah Program Itu Tapi Yang Lain Sudah Mulai Tambah Maju Dari PAD Dari Apa Saya Sebelum Kita Ini Artinya Kita Ngudang Nah Tetapi Kita Juga Tetap Kita Hayuk Bersama Sama Jadi Kesuksesan Itu Ada Tiga Faktor Pertama Visi Misi Bupati Yang Bupatinya Ngomong Memang Benar Ngomong Aja Ngomong Ngadapan Orang Tapi Dianya Tetap Main Ya Betul Yang Kedua Yaitu Faktor Daripada Birokrat Dari Sekda Sampai KUWU Satu Kesatuan Untuk Memajukan Itu Dan Yang Ketiga Masyarakat Nah Itulah Saya Ngomong Apapun Saya Ngomongnya Pak Imron Dulu Gini Gini Saya Merubah Nah Nasehat Itu Nah Nasehat Itu Ada Dari Dalam Diri Kita Dari Luar Kita Dari Luar Kita Ini Ada Yang Sifatnya Kejadian Gitu Kejadian Alam Ada Juga Omongan Dari Orang Itu Sebagai Nasihat Kita Sebagai Pimpinan Kalau Ada Kejadian Dari Luar Lalu Kita Merenung Kita Jangan Sampai Terjadi Lagi Kita Ngerubah Lalu Bukan Sekedar Omongan Tapi Kitanya Juga Bukan Sekedar Basah Basi Tapi Laksanakan Nah Gaya Saya Lalu Orang Dikasih Kesempatan Beli Ngerti Bada Kita Udah Lengaken Tadi Nyinggung Masalah Sekedar Pak Punta Nih Enggak Jadi Bukan Sekedar Perorangan Jadi Kerja Itu And Dari Sekedar Sampai Ketingkat Kewunya Satu Kesatuan Berarti Esalon 2 Esalon 3 Esalon 4 Samad Sampai Kewunya RTRW Satu Kesatuan Apa Yang Program Itu Kabupaten Akan Bisa Maju Selama Ini Merasa Terbantu Gak Dengan Kinerja OPD-OPD Di bawah Kinerja Mereka Seperti Apa Sebutnya Kalau Kita Lihat Dari OPD-OPD Ini Juga Sudah Membantu Kita Tapi Kurang optimal Ada Beberapa OPD Yang Perlu Kita Tingkatkan Atau Mungkin Karena Saya Begitu Jadi Bupati Adanya Corona Jadi Saya Belum Lihat Saya Bisa Membandingkan Sebelum Corona Dan Corona Jadi Kami Pun Belum Ada Referensi Ini Kalau Kitanya Waktu Jabat Saya Kena Begitu Jabat Antara Dua Bulan Langsung Corona Jadi Apa Yang Dikemukakan Ini Mungkin Karena Misalkan Anggaran Kena Repokusi Yang Lainnya Jadi Kami Pun Dihadapkan Program Program Saya Itu Pada Meleset Karena Dihadapkan Pada Corona Ini Tapi Bapak Merasa Terbantu Gak Dengan Kinerja Sekda Ya Kalau Saya Lihat Pak Sekda Juga Ter Apa Saya Bantu Cuma Ya Itulah Karena Corona Jadi Kami Pun Ya Nyadari Karena Kabupaten Lain Pun Sama Itu Katanya Pak Sekda Banyak Diemnya Pak Kurang Masukkan Ke Bapak Tentang Pemerintahan Ya Mungkin Dianya Diem Tapi Kepada SKPD Yang Lain Gitu Kalau Kerja Itu Mana Kerja Diem Itu Kan Penting Kerjakan Otak Sudah Ngomong Wah Kerja Kalau SELON 2 Itu Kerjanya Otak Makanya Kenapa Saya Tidak Mengintervensi Dan Ikut Campur Salah Satu Orang Kalau Bisa Ber Inovasi Itu Saratnya Itu Orang Dikasih Kebebasan Para Pejabat Di SELON 2 Apa Saya Sering Mengintervensi Enggak Sarat Orang Untuk Supaya Saya Enggak Intervensi Lalu Dia Leluasa Untuk Ber Kreativitas Nah Dari Kreativitas Itu Timbulah Inovasi Inovasi Yang Ada Yang Penting Dia Tahu Tugas Pokok Dan Fungsinya Di Antaranya Adalah Pelayanan Terhadap Masyarakat Apabila Melayani Masyarakat Itu Coba Aja Dibelat Belitaken Apaman Aturan Ini Bahkan Saya Sering Tadi Malam Saja Saya Dengan Beberapa SKPD Dan Dewan Dari Pansus 4 Tentang Masalah Keagamaan Ada Salah Satu Pejabat Yang Pak Ini Kan Ada Ben Men Tidak 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 Ari Aturan Kuan Apa Nganggut Cerbon Bae Atau Sejawa Barat Atau Seindonesia Berlaku Seindonesia Pak Oke Saya Tidak Mau Debat Debatan Secara Teknis Gitu Tapi Pakai Otak Kenapa Indramayu Bisa Kenapa Bandung Bandung Barat Kabupaten Bandung Kota Bandung Cimai Sumedang Majelang Kabisa Masa Cerbon Tidak Bisa Nah Intilah Yang disebut Pasabikul Khairat Itu Para Pejabat Yang disebut Inovasi Kalau Ini Layanan Pada Masyarakat Kenapa Kabupaten Lain Itu Bisa Kita Tidak Bisa Kalau Ini Kitanya Nanti Melanggar Dianya Sudah Berapa Tahun Berjalan Berarti Kan Enggak Melanggar Nah Itulah Yang disebut Inovasi Inovasi Ini Apabila Ini Untuk Kemasyaratan Umat Untuk Kemajuan Umat Aja Pusing Pusing Laksana Kaken Atau Kita Tanya Oh Ini Menurut Kita Ini Kok Tidak Boleh Untuk Bantu Orang Itu Untuk Bantu Madrasah Itu Tidak Boleh Tapi Kenapa Indramayu Boleh Kenapa Di Tanya Namanya Stadi Banding Ada Stadi Banding Semua Banding Balik Anggerman Anggerman Jalan-jalan Jalan-jalan Bagus Hubungan Dengan Dewan Bagaimana Dengan Dewan Bagus Arkitasi Hubungan Kubar Bagus Karena Kita Tidak Ada Motif Apa Enjoy Enjoy Baik Itu Anah Dewan Kritik Wajar Dewan Digaji Supaya Kritik Semacam Kemarin Mutasi Dikritikan Maka Paling Enak Aja Jadi Bupati Jadi Dewan Paling Enak Kenapa Ari Dewan Bisa Mengeritiki Bupati Bupati Bli Bisa Ngeritiki Dewan Maka Wis Aja Jadi Maka Dewan Dewan Aja Jadi Bupati Cukup Ngesun Baik Saya Masih Penasaran Pak Dengan Kondisi Pendopo Yang Sepi Ada Ngesi Yang Sering Sawan Kesini Minimal Koordinasi Katanya Gak pernah Ada Pak Ya Sira Ngeleng Baik Hana Beli Kang Akekan Masyarakat RSM Kenapa Pak Bukatan Dewan Kita Sengantor Pegel Itu Ari Orang Itu Harus Hustudon Harus Baik Sangka Ari Beli Baik Sangka Dari Kita Pusing Kenapa Ngurusi Uang Deleng Akan Beli Mene Apa Nah Kitanya Belajar Orang Itu Belajar Hustudon Baik Sangka Dia Beli Meneku Kena Pegel Tapi Gak Wajar Tergantung Ditinjau Dari Mana Wajar Terus Kita Langkang Teka Enak Istirahat Sebenarnya Masyarakat Juga Pengen Tahu Katanya Banyak Sekali Perintah Perintah Bapak Yang Tidak Bisa Mereka Terjemahkan Secara Nyata Misalnya Bapak Merintah A Mereka Merewat Merintah B Kan Itu Faktornya Pak Yembron Mohon Maaf Ya Enggak Ngerti Apa Apa Itu Di luaran Sering Terjadi Seperti Itu Kalau Yang Enggak Langsung Melaksanakan Itu Pasti Nekan 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 Duit Nekan Duit Senjala Nekan Apa Kita Kan Birokrat Pemain Birokrat Bisa Menjadi Pejabat Dari Tahun 90 Sampai Tahun 2017 27 Tahun Ya Weru Apa Sapa Kang Main Sapa Kang Ini Gaya Weru Kabe Bisa Neneng Kantong Cilik Akan Apakah Nenji Kedepan Akan Apakah Nenji Kedepan Kita Tidak Akan Ke Orang Per Orang Tapi Ayo Di Ayo Kita Bangun Kita Mumpung Dikasihkan Nikmatan Oleh Allah Kita Ini Mumpung Kita Ini Dikasih Apa Nikmatan Jabatan Oleh Allah Ayo Kita Bareng Bareng Maka Kita Ayo Supaya Sadar Maka Kita Setiap Doa Pun Jadi Anah Hikmah Jadi Jain Bupati Jadi Setiap Habis Sholat Anah Doa Supaya Para Pejabat Pada Eling Pada Masyarakat Pak Bisa Disebutin Yang Pejabat Yang Eling Dimana Aja Paling Tau Cuma Kita Perkiraan Perkiraan Jadi Kita Pusing Jadi Sekarang Ada Wakil Ada Wakil Boi Sebagai Wakil Terbandung Dengan Justru Dengan Anah Wakil Kita Lebih Enak Lagi Laka Wakil Kan Pusing Gaji Pada Baik Itu Jangan Pada Baik Kerjai Tanpa Ake Arbus Anah Wakil Ngokon Wakil Santai Sinergi Pak Sinergi 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 Kalau Saya Membaris Apa Sinergi Kenapa Kita Orang Itu Kalau Ada Curiga Segala Macem Karena Kita Sudah Dorong Apa-apa Sudol Terus Tujuan Tujuan Lain Kalau Saya Nggak Sudol Nggak Saya Nggak Tujuan Lain Anah Anah Dia Syukur Wah Kita Seneng Wah Kita In Kamer Wah Ini Suka Syukur Tapi Kan Gini Pak Sebagai Bupati Otomatis Seluruh Kebijakan Kebijakan Ada Di Tanah Tangan Bapak Itu Apakah Memang Terpikirkan Sama Bapak Ketika Ada Satu Kesalahan Tiba-tiba Bapak Tanah Tangan Harusnya Bapak Marahin Orang Kenapa Bisa Kejadian Seperti Ini Di Luar Konteks Punya Konseksi Hukum Juga Karena Saya Tidak Ada Motif Apa-apa Saya Tanda Tangan Tanda Tangan Saya Gitu Orang Kita Tidak Berpikir Untuk Main Untuk Segala Macam Tanda Tangan Tanda Tangan Itu Kan Contoh Waktu Itu Masalah Sarung Kita Ada Motif Apa Tanda Tangan Memang Bener Kita Masalah Sebetulnya Masalah Hanya Yang Diluar Seperti Ramai Juga Ada Lengaken Merah Uang Iku Alamun Kena Kita Tidak Akan Ada Motif Apa Justru Waktu Pemberian Juga Saya Buat Bawa Koran Bawa Apakah Para Wartawan Bahkan Di Koran Ada Karena Kita Tidak Ada Motif Apa Enjoy Enjoy Bapak Bisa Marah Bisa Marah Tidak Bisa Marah 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 Itu Adalah Timbul Dari Hati Yang Jelek Saya Keanak Cucu Saya Itu Paling Bilang Oleh Istri Saya Bilang Oleh Ibunya Cucu Saya Apa Jangan Kau Abah Gitu Abah Abah Itu Tidak Pernah Marah Ya Mungkin Justru Celah Celah Ini Yang Dimanfaatkan Pejabat Pejabat Pak Yang Mungkin Merasa Ada Ruang Ruang Kosong Yang Memang Mereka Merasa Bapak Tidak Tahu Akhirnya Mereka Terjebak Dengan Permainan Mereka Itu Karena Pejabatnya Sudah Pikirannya Main Saya Sudah Tahu Kalau Yang Untuk Istilahnya Gini Kalau Ada Orang Salah Ya Kalau Orang Lain Bisa Menyalahkan Tapi Kalau Pimpinan Jangan Menyalahkan Apa Dulu Salahnya Apakah Salahnya Itu Dia Tidak Mengerti Apa Salahnya Faktor Lain Gitu Apa Faktornya Memang Dianya Itu Ngerti Itu Harus Gitu Nah Makanya Yang Namanya Pimpinan Kalau Ada Anak Buat Salah Bukan Menyalahkan Tapi Meluruskan Kalau Meluruskan Dengan Ilmu Kalau Menyalahkan Dengan Emosi Pun Bisa Nah Itulah Bedanya Pemimpin Nah Banyak Orang Itu Kalau Menjadi Pemimpin Harus Merubah Mindset Orang Kalau Jadi Setap Gayanya Gitu Nah Makanya Yang Paling Berat Itu Di Dalam Pejabat Merubah Mindset Dan Kultur Set Itu Jadi Kebiasaan Kita Yang Jelek Saya Sudah Menjadi Pejabat Saya Sudah Menjadi Bupati Nah Dulu Saya Sebelum Jadi Bupati Nah Tak Ini Mung Depag Kengar Kebun Binatang Ya Sering Sering Metu Tapi Laman Bupati Kebun Binatang Sering Metu Kan Kurang Pantes Apalagi Kita Embel Embel Bupati Sendepag Jadi Saya Yang Paling Berat Juga Saya Ini Adalah Apa Jabatan Saya Yang Diluar Yang Resmi Dari Depag Dari Besantren Bahkan Ngomong Pak Hiai Sambutan Itu Membuat Berat Jadi Memang Harus Berjaga Imej Jaga Hati Apalagi Kalau Saya Ngomong Itu Orang Pesantren Beda Sama Dengan Bupati Bupati Yang Bukan Pesantren Tapi Katanya Gini Kalau Pak Jabat S Kalau Dikerasi Malah Mereka Nurud Tapi Kalau Mereka Melunjak Kita Itu Makanya Kita Merubah Meja Tutor Set Itu Ilmu Dan Agama Jadi Saya Berharap Kepada Para Pejabat Pejabat Merubah Bagaimana Rakyatnya Akan Merubah Budaya Yang Jeleknya Apabila Para Pimpinannya Tidak Merubah Kulturnya Gayanya Kepimpinannya Harus Harus Merubah Merubah Perubahan Itu Harus Dari Elit Perubahan Itu Harus Dari Elit Misalkan Kok Kenapa Ada Wong Cerbon Sering Mabok Minum Minuman Bahkan Sampai Sudah Zona Merah Padahal Ake Pesantren Wong Agama Islam KB Pas Dicakon Oh Isan Wong Cerbon Nah Berarti Ini kan Budaya Budaya Itu Apabila Dilakukan Oleh Orang Terus Menerus Lalu Diamini Oleh Sekelilingnya Menjadilah Kebiasaan Nah Kita Itu Jadi Pimpinan Oh Kalau Ada Kebiasaan Yang Jelek Kita Rubah Saya Dulu Kalau Disuruh Itu Harus Dengan Marah Saya Merubah Saya Sekarang Sudah Menjadi Eselon 2 Menjadi Eselon 3 Bahwa Perintah Itu Bukan Harus Yang Meledak Meledak Tapi Dengan Omongan Apa Isi Itu Nah Itulah Makanya Kalau Kita Lihat Kalau Ada Omongan Jangan Lihat Siapa Itu Omongan Itu Dari Siapa Tapi Apa Isi Omongan Itu Kalau Omongannya Bener Ikuti Omongannya Beli Bener Dari Bupati Pun Aja Di Ikuti Nah Inilah Nanti Cerbon Itu Akan Bisa Maju Itu Sudah Mulai Terjawab Nggak Mereka Ikuti Mindset Bapak Atau Memang Masih Menurut Pandangan Bapak Mereka Masih Pakai Mindset Yang Lalu Lalu Yang Dulu Dulu Itu Itu Jadi Merubah Mindset Kulturset Susah Kita Pun Harus Menjadi Contoh Juga Harus Ada Kesadaran Ilmu Dan Sadar Itu Bapak Bapak Sebagian Sebagian Besar Kalau Menurut Bapak Pandangannya Merubah Suatu Kepentingan Itu Susah Tapi Kitanya Jangan Lalu Ter Terbue Lagi Oleh Mereka Apa Bedanya Nantinya Nanti Cerbon Tidak Ada Perubahan 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 Itu Diantaranya Harus Menjadi Keteladanan Itu Jadi Bahwa Yang Nama Pejabat Orang Kerja Itu Diantaranya Harus Menjadi Profesional Ilmunya Harus Profesional Gitu Kan Yang Terakhir Itu Keteladanan Pimpinan Itu Keteladanan Rasulullah Dulu Bisa Menjadi Islam Itu Luas Dulu Keras Gitu Kan Keras Bahkan Tidak Senonok Dengan Nilai Agama Tapi Rasulullah Dengan Para Sahabat Yang Satu Kesatuan Lalu Merubah Kebiasaan Itu Terus Menerus Lalu Diikutilah Oleh Masyarakat Yang Luas Sehingga Orang Yang Tidak Beriman Pun Jadinya Banyak Beriman Oh Iya Karena Hakikat Manusia Itu Ada Otak Otak Itu Yang Akan Merenung Oh Iya Sebenarnya Ini Loh Nah Makanya Saya Tidak Mau Orang Kita Terbawa Oleh Gaya Mereka Yang Tidak Baik Tapi Saya Mereka Harus Ikut Tengah Saya Oh Lima Tung Tidak Sukses Tidak 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 Urus Saya Tidak Urus Urus Masalahnya Ini Kok Pulus Pulus Bukan Masalah Gaji Dia Ini Bukan Masalah Gaji Mas Sudah Ada Aturan Masih Banyak Tidak 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 Main Urus 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 Bapak Merasa Sendiri Gak Dengan Pola Yang Bapak Tanamkan Islam Di Kepemerintahan Bapak Merasa Sendiri Selam Duatan Ini Apakah Sudah Ada Yang Dukung Di Belakang Bapak Gitu Kan Ya Saya Tau Kok Banyak Juga Yang Ngomong Cuma Bahasa Bahasa Apa Ya Kita Gak Apa Enjol Enjol Jadi Merubah Mencet Itu Perlu Pengorbanan Pengorbanan Saya Tidak Mau Gaya Gaya Saya Karena Saya Menciptakan Ini Saya Membaca Buku Dari Berbagai Buku Dan Saya Terapkan Jadi Ilmu Dan Agama Itu Harus Bisa Menyetir Emosi Napsu Kita Dan Hati Kita Itulah Dan Saya Belajar Ini Sudah Tahun Dicontohkan Ke Istri Saya Saya Cintakan Ke Anak Saya Contoh Misalkan Saya Pas Pulang Begitu Pulang Kerja Belum Makan Ternyata Istri Saya Belum Lewat Itu Kan Emosi Bedak Bedak Tapi Ilmu Yang Saya Baca Jangan Untuk Apa Kamu Marah Bahwa Lapar Itu Tidak Harus Dengan Marah Lapar Itu Makan Kalau Makan Pergi Aja Ke Rumah Makan Nah Itulah Ilmu Lalu Saya Itunya Ah Udah Aja Ke Rumah Makan Sudah Makan Enjoy Segala Macem Pak Istri Nelpon Pak Sudah Makan Belum Lagi Makan Kalau Kitanya Marah Sudah Keluarga Ruksak Apalagi Anak Lihat Nanti Pengaruh Secara Psikologi Bahkan Tambah Lapar Yang Ada Kalau Kita Ini Tahu Kalau Masalahnya Apa Masalahnya Lapar Tinggal Ke Rumah Makan Aja Makan Beres Sudah Beres Sepan Kita Napsu Kita Kan Turun Ya Udah Enjoy Enjoy Lagi Aja Saya Mau Nyinggung Masalah Beberapa Proyek Infrastruktur Yang Kemarin Bapak Hering Dengan Wakil Gubernur Pak Katanya Kabupaten Cirebon Minta Bantuan Satu Triliun Katanya Untuk Memperbaiki Proyek Strategis Kayak Sorwatula PPI Gebang Terus Masjid Jalan-Jalan Itu Gimana Pak Perkembangannya Ya Kita Terus Aja Yang Pending Arwong Jaluk Jaluk Keng Masal Diturut Tapi Kita Ini Memang Gak Ada Gitu Kan Makanya Saya Kepada Kepala Dinas Ayu Karena Kita Lihat Anggaran Ini Kanada Tiga Yaitu APBD Kabupaten APBD Provinsi APBD Pusat Kalau APBD Kita Kan Otomatis Kue Kue Kita Dimakan Dimakan Ini Kita Kenapa Direbut Kita Kemudian Berjatai Nah Kita Kan Luruh Eku APBD Provinsi APD Pusat Namun Kita Menang Baik Dipah Isi Dibay Kengarane Uang Dipah Ya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Caranya Gimana Ya Minta Jaluk Tekah Maning Tekah Maning Dituruti Baru Takwa Takdir Takdir Ikhtiar Terus Nyaluk Maning Nyaluk Maning Tekah Maning Tekah Maning Hubungan Dengan Provinsi Bagus Baik Baik Aja Ya Baik Tekah Maning Mono Lagi Wini Mono Maning Jadi Dengan RK Sudah Sudah Kimistri Terbentuk Sejak Dulu Sejak Dulu Saya Waktu Jadi Sekretaris NU Jawa Barat Sudah Kenal Waktu Dia Menjadi Wali Kota Sudah Kenal Kita Bahkan Sebelum Saya Dilantik Sudah Diundang Duluan Bahkan Baru Dilantik Kita Kita Diundang Pak Optimis Gak Kayak Semacam Beberapa Proyek Strategis Itu Akan Selesai Sebelum Bapak Selesai Menjabat Kalau Hidup Pertama Harus Punya Rasa Optimis Jadi Hidup Itu Tidak Boleh Rasa Tidak Optimis Harus Optimis Setelah Optimis Harus Ikhtiar Gitu Kan Nah Salah Satu Optimis Itu Kita Dibarang Dengan Ikhtiar Setelah Itu Gak Ini Ya Baru Takdir Gitu Jadi Paham Alisuna Itu Adalah Antara Ikhtiar Dipadukan Antara Ikhtiar Dan Takdir Dan Doa Itu Kita Satu Kesatuan Baru Setelah Itu Ya Kita Takdir Jadi Kita Dari Sini Kita Optimis Saja Dan Kita Ikhtiar Maka Saya Yakin Kalau Dengan Dari Sekda Esolon Dua Esolon Tiga Esolon Empat Camat Dan Kubu Satu Kesatuan Insyaallah Kita Bisa Berjalan Tapi Ya Tentunya Juga Karena Sekarang Juga Karena Lagi COVID Apapun Yang Kita Rencanakan Itu Meleset Kan Buktinya Kita Ada Perubahan RPJMD Karena Tidak Tepat Sasaran Udah Ini Karena Faktor Inilah Ada COVID Ini Nah Ini Saya Nanya Pribadi Juga Ada Hasrat Lagi Kedepan Kalau Konsep Saya Kalau Hidup Dunia Ini Kita Ini Jangan Berpikir Kedepan Kita Lakukan Inilah Saja Yang Ada Sekarang Kalau Kita Berpikir Kedepan Segala Macem Apalagi Lalu Dikaitkan Dengan Kerja Kita Nanti Kerjanya Tidak Ikhlas Kita Tidak Dapat Pahala Tidak Dapat Pahala Iya Kalau Jadi Lagi Kalau Enggak Dunia Rugi Akhirat Rugi Kalau Saya Tidak Ada Pikiran Apa Apa Saya Justru Oleh Orang Partai Orang Apa Ini Orang Orang Gini Itulah Saya Kena Sudah Ditanamkan Saya Baca Baca Dari Baca Baca Itulah Makanya Orang Banyak Yang Jadi Yang Ada Kemrang Sang Pusing Jadi Dewan Pusing Jadi Bupati Pusing Lagi Kena Durung Apapan 6 Bendodok Berkira Empat Tahun Terus Yang Ada Orang Lain Su Sudon Terus Ada Yang Ini Awas Aduh Ini Saya Nanti Ketinggalan Saingan Jadi Yang Ada Pusing Terus Itulah Salah Satu Mesyukur Nikmat Makanya Kata Allah Subhanahu Waidah Dana Robukum Lain Syakartum Lajid Dan Akum Wala In Kafartum Minah Dabila Sadid Bahkan Itu Hidup Ini Masalah Bahkan Kata Allah Subhanahu Faklamu Anama Am Walukum Baul Ladukum Fitnah Ketahuilah Seluruhnya Manusia Sesungguhnya Hartamu Jabatanmu Anak Anak Ini Adalah Cobaan Maka Sebagian Ulama Menyatakan Hidup Ini Adalah Masalah Cobaan Itu Masalah Sok Aja Maman Sekarang Sudah Punya Anak Dulu Sekolah Ini Terus Dimarahin Oleh Guru Oleh Orang Tua Masalah Setelah Beres Kerjaan Dorung Anak Pengen Kawin Gak Kawin Masalah Kawin Ternyata Orang Kawin Banyak Masalah Setelah Kawin Gak Punya Anak Masalah Punya Anak Masalah Tidak Punya Anak Masalah Belum Kerja Jadi Honor Masalah Masalah Jadi Pegawin Negeri Masalah Pengen Jadi Pejabat Sudah Jadi Pejabat Esalon 4 Pengen Esalon 4 A Pengen Jadi Esalon 3 Terus Jadi Esalon 2 Jabatan Tertinggi Pusing Esalon 2 Banyak Yang Pusing Kenapa Tidak Bersyukur Atas Nikmat Yang Kau Berikan Kan Kata Allah Apabila Kau Tidak Bersyukur Tunggu Saja Azab Azab Itu Dalam Artian Di Dalam Bukan Ada Yang Dicatakan Adab Itu Nanti Menggerus Kita Secara Fisik Dan Segala Macem Ada Juga Hati Kita Ngeluh Sensara Kalau Dinas Dinas Enak Pas Dipindahkan Waduh Teriak 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 Bahkan Saya Maman Di Pejabat Itu Ada Istilah Kering Dan Pasar Saya Itu Dari Dulu Di Depak Itu Pekin Yang Kering Terus Tapi Oleh Bahasa Terus Ya Betul Itu 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 Faktanya Terceritanya Saya Ingin Kepala Kaua Yang Ini Sebab Kalau Yang Kering Kerjaan Jarang Tapi Gaji Tetap Itu Jangan Tetap Kerjaan Jarang Terus Bahasa Terus Terus Bahkan Jarang Orang Langsung Diangkat Di Bandung Biasanya Kan Kampung Kampung Bandung Aduh Aris Saya Di Kata Orang Lain Dari Bandung Diterjunkan Ke Cerbot Itu Turun Turun Secara Materi Tapi Saya Enjoy Senang Enak Tapi Pak Selama Jadi Bupati Banyak Uang Katanya Kalau Jadi Bupati Uang Banyak Korupsi Uang Itu Tergantung Kalau Masalah Dunia Ada Rumus Hidup Kalau Dunia Harus Dibandingkan Dengan Yang Lebih Bawah Kalau Akhirat Harus Yang Lebih Bawah Harus Yang Lebih Atas Misalkan Gini Saya Jadi Bupati Urusan Akhirat Ada Kasih Atau Eselon Tiga Puasai Rajin Harus Panas Nah Tapi Kalau Masalah Materi Itu Masalah Materi Jadi Bupati Alhamdulillah Bahkan Saya Jadi Kepala Kaua Alhamdulillah Deleng Aja Lihat Yang Lebih Atas Jadi Kepala Kemenang Saya Jabatan Tidak Pernah Dicari Tapi Jabatan Itu Selalu Manggil Saya Saya Gitu Saya Setap Cuma Tiga Kali Saya Jadi Ini Enggak Gitu Kan Bahkan Ditempatkan Mana Aja Enggak Saya Itulah Nah Jadi Orang Itu Kalau Masalah Dunia Harus Lihat Yang Lebih Bawah Tapi Tapi Gini Pumse Putra Saya Potong Dari Jabatan Kemenang Jadi Bupati Sekarang Jadi Ketua DPC PDIP Kalau Berat Apa Kalau Hati Kita Itu Enggak Terima Enggak Berat Saya Di Partai Ngeritiki Delengaken Yang Kita Jalan Ini Makanya Harus Punya Prinsip Dan Konsep Dalam Hidup Jadilah Dirimu Oleh Diri Sendiri Aku Adalah Aku Aku Jangan Engkau Enak Itu Pak Kata Orang Saya Kena Saya Makanya Harus Punya Prinsip Hidup Karena Saya Sudah Pernah Saya Saya Kan Tidak Pernah Beli Mobil Jadi Pejabat Motor 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 Bahkan Mobil Organisasi GP Ansor Kata Kata Orang Lain Pak Kok Pake Motor Motoran Aja Gengsi Beli Gengsi Itu Perasaan Saya Enggak Merasa Gengsi Terus Saya Prinsip Kalau Di Kota Besar Di Bandung Itu Banyak Macet Hari Motor Kan Enak Macet Terutuar Hari Mobil Harus Enggak Apa Nah Terus Ditanya Pak Nanti Kalau Motor Kalau Motor Kalau Hujan Gimana Ya Hujan Hujanan Nah Itulah Hati Kita Bahkan Ada Saya Ada Pengalaman Orang Jadi Masalah Terus Ada Orang Tadinya Honorer Gajinya 750 Ngeluh Aduh Pak Kalau Saya Jadi Pegawai Negeri Wah Saya Akan Bersyukur Gaji Sudah Ini Kalau Honor Kan Dipres Kerjanya Sampai Sore Sampai Sore Kalau Pegawai Negerinya Pulang Pas Ternyata Jadi Pegawai Negeri Sampai Sujud Pertama Cuma Satu Tahun Setelah Itu Dia Ngantornya Tidak Disiplin Pusing Kamu Kenapa Ternyata Gajinya Lebih Kecil Titipkan Di Bank Lalu Dia Gaya Hidup Yang Beruksak Makanya Dalam Al-Quran Orang Waktu Nikah Disana Sebut Antum Libah Sulla Kumb Antum Libah Sulla Huna Bahwa Suami Adalah Pakaian Daripada Istri Istri Pakaian Daripada Suami Pakaian Itu Pantes Itu Kalau Dipakai Oleh Diri Kita Sendiri Jangan Oleh Orang Lain Gitu Oleh Orang Lain Dan Aku Adalah Aku Makanya Digitulah Saya Punya Prinsip Punya Konsep Hidup Sebab Saya Di Aktifis Ada Teman Saya Pakai Mobil Gaya Adalah Kalau Dipakai Oleh Orang Itu Misalkan Pakaian Itu Dipakai Bagus Karena Sesuai Tapi Kepakaian Itu Dipakai Oleh Ini Jelek Kena Ini Kerempeng Itu Gendut Jadi Pola Pola Ini Bapak Terapkan Juga Di Kehidupan Saya Sebagai Bupati Sekarang Saya Terapkan Bukan Saya Tidak Ada Beban Orang Bilang Bodo Amat Bodo Amat 24 Tahun Data 2024 Harus Kumpul Apakah Dicalon Akan Maning Sok Apa Karp Bajalah Yang Penting Kita Kerja Yang Baik Makalah Namun Ngomong Kan Ada Orang Mau Jual Tanah Murah Disangkai Bupati Ake Banyak Duit Karena Temen Ini Saya Mau Jual Tanah Murah Kita Kan Mau Nolong Berapa Ya Paling Cuma Dikit Kalau Orang Lain Bisa 3M 2M Setengah 2M Bupati Bapak Kalau Ngeliat Bukan Bupati Cerebon Aja Ya Bupati 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 Kalau Selat Kaya Raya Pak Uang Gampang Tinggal Minta Aja Kanak Buah Diterapkan Mungkin Dia punya Tabungan Punya Apa Tabungan Kepala Dinas Bupati 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 Alhamdulillah Kan Gitu Alhamdulillah Ini Jadi Kita Harus Sering Mensyukuri Terus Ke Orang Jangan Sudon Orang Kesini Jadi Pusing Maka Harus Ada Management Kolbu Management Kolbu Itu Paling Penting Di Dalam Hidupan Nah Itulah Makanya Saya Setelah Saya Mengamati Belajar Orang Banyak Orang Tidak Tahu Management Kolbu Dan Orang Enak Itu Katanya Tapi Ternyata Dianya Pusing Lagi Kenapa Tidak Bersyukur Dan Tidak Mempunyai Konsep Itu Hati Itu Harus Dimanage Sok Orang Saya Lihat Jadi Bupati Pusing Jadi DPR Pusing Durung Apa Pusing Kenapa Yang ada Lalu dia Gaya Hidupnya Lebih tinggi Daripada Pemasukannya Nah Kita Harus Saya Waktu Jadi Kepala Depan Juga Di Minit Oh Saya Pensiun Tahun Sekian Oh Anak Saya Ini Nanti Ini Sudah Tamat Ini Berarti Ada Tangan Yang Kecil Saya Kumpulin Bukan Gaya Hidup Gaya Hidup Bikin Ruksak Orang Masa Saya Dalam Prinsip Hidup Itulah Prinsip Hidup Itu Harus Ada Dan Hidup Itu Harus Diminage Oleh Siapa Jangan Oleh Orang Lain Tapi Oleh Diri Kita Makanya Hidup Nyaman Karena Saya Sering Mengamati Orang Kok Hidup Nggak Nyaman Saya Enjoy Aja Kenapa Ya Karena Kita Gini Ada Gini Jadi Setelah Itu Orang Kadang-kadang Pakaian Saya Pakaian Ini Belinya Kadang-kadang Kan Dicipadujur Dipikir Jalan Saya Sabuk Aja Kan Beli Di Mesjid Ini Nah Orang Untuk Kapan Dompet Gaya-gaya Yang penting Isinya Jadi Intinya Si Waspada Penurut saya Waspadanya Begini Bukan Berarti Bapak Tidak Ngerti Apa-apa Tapi Bapak Juga Punya Cara Tersendiri Untuk Memanajize Nah Makanya Ada Ada DOPD Di Dalam Sahabat Apa Di Dalam Ke Khalifah Harun Ar-Rashid Ada Yang Yang Namanya Orang Ali Supi Tapi Bodor Siapa Namanya Itu Yang Bahkan Sampai Malekat pun Abunawas Abunawas Itu Sampai Malekat Juga Di Ini Di Disairi Kemana Allah Ya Allah Saya ini Tidak layak Untuk Masuk Surga Tapi Saya Tidak Kuat Masuk Neraka Berarti Kan Pengen Surga Nah Itulah Orang Ali Kalau Filosofi Itu Gitu Jadi Orang Itu Gitu Nah Saya Diterapkan Gaya-gaya Yang Mode Gitu Jadi Mimpin Bahkan Di Dalam Dunia Budaya Kita Sunda Misalkan Kan Ada Cepot Cepot Orang Pinter Orang Pinter Tapi Dengan Kepinterannya Di Apa Dengan Gaya 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 Kearifan Lokal Jadi Kalaupun Ngkritik Orang Tidak Merasa Orang Itu Dikritik Bahkan Dia Tarung Pun Itu Dia Yang Kalah Itu Tidak Merasa Di Apa Dihancurkan Tapi Cuma Dikalahkan Gitu Nah Inilah Ilmu Yang Harus Tinggi Dan Disamping Ilmu Harus Ada Juga Keseimbangan Antara Napsu Napsu Kita Nah Inilah Yang Paling Ini Apa Kita Napsu Apalagi Saya Jadi Bupati Godaannya Banyak Misalkan Ada Orang Nggak Nurut Ada Yang Mana Semana Sipubati Pecat Pedain Orang Kurang Ajar Untuk Apa Biarin Aja Dulu Kalau Kurang Ajar Urusan Apa Kebanyakan Kurang Ajar Urusan Urusan Pribadi Kalau Urusan Kerja Tak Baru Gitu Kan Urusan Kerja Nah Kalau Dianya Juga Ngeritiki Kita Kalau Kitanya Bener Kitanya Dirubah Kenapa Marah Kalau Orang Lain Bupati Tidak Pernah Dikritik Tidak Pernah Saya Tidak Pernah Marah Kalau Dikritik Bener Ya Saya Terubah Gitu Kan Bahkan Saya Surna Diisukan Orang Akandimu Karena Dengan Dadanya Rolling Ini Bupati Dapat 2 Milyar Dapat 2 Mobil Ya Sopedi Bukan Sampai Ngancam Saya Ayuk Mubahala Kan Gitu Jadi Sekar Sedangkan Kalau Hidup Ini Sante Makanya Sante Ini Harus Yang Paling Susah Harus Ada Keseimbangan Antara Jiwa Ilmu Dan Agama Satu Kesatuan Untuk Merubah Suatu Memerangi Hawa Nafsu Itu Saya Ini Kalau Ini Paling Enak Saya Jadi Bupati Panggil Dinasi Najaluki Samad Tanu Tapi Kita Untuk Apa Gitu Kan Kodaan Si Ada Terbukti 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 Seperti 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 Enak Tapi Setidaknya Bapak Sudah Ngantongi Pejabat Pejabat Menanyang Brengsek Yang Mau Memajukan Kabupaten Hanya Cular Muk Hanya Live Service Aja Tau Bapak Tau Karena Saya Saya Juga Dulunya Pemain Pemain Mau Diapain Mereka Mau Diapain Nantinya Mereka Kalau Pegawin Negeri Kan Tidak Bisa Kalau Cuma Perkiraan Apalagi Sifatnya Pribadi Apalagi Lipat Itu Disana Ada Kesalahan Itu Ditahan Gajinya Ditahan Kena Kenaikan Pangkatnya Itu Kalau Secara Administrasi Kalau Tidak Administrasi Yang Ada Kan Gitu Kalau Dianya Itu Silahkan Aja Urusannya Juga Sama Sama Urusannya Duit Tidak Duit Gitu Nanti Sama Mereka Nggak Sifat Sebut Kebanyakan Atau Memang Mereka Tidak Ngerti Apa Yang Bapak Perintahkan Nah Ini Kita Cuma Masalahnya Karena COVID-19 Jadi Kami Tidak Bisa Memutuskan Atau Berkesimpulan Kepada Siapa Yang Baik Siapa Yang Jalan Dan Tidak Kena Situasinya Tidak Normal Kalau Situasinya Normal Kajian Itu Bisa Secara Objektif Dan Secara Normal Ini Kan Tidak Normal Jadi Saya Tidak Bisa Untuk Ini Kecuali Kalau Secara Normal Nah Kehidupan Normal Baru Ukuran 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 Kerja Ukuran Ini 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 Itu Kita Tahu Masalahnya Kan Kita Lagi Covid Oke Terima kasih Pak Imron Kita Akhirin Saja Obrolannya Bodah-bodah Ini juga Memberikan Sebuah Apa Namanya Setidaknya Masyarakat Tahu Bahwa Pak Imron Punya Cara Sendiri Punya Gaya Sendiri Sebagai Bupati Dan Beda Dengan Bupati Lainnya Tapi Mungkin Saya Dan Teman-teman Lang-lang-lang Di Luar Masyarakat Juga Berharap Pak Imron Makin Assalamualaikum Pak Imron Makasih Banyak Waalaikumsalam Ratul Wabarakatuh